Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi. Yang terhormat Direktur Akademi Farmasi Indonesia Yogyakarta, Bapak Apoteker Andi Wijaya, Sarjana Farmasi Magister of Science. Yang terhormat narasumber kita pada pagi hari ini, Bapak Dokter Apoteker Lutfi Cabip, Sarjana Farmasi Magister of Science. Yang terhormat Bapak Ibu Dosen Akademi Farmasi Indonesia Yogyakarta, serta teman-teman mahasiswa Akademi Farmasi Indonesia Yogyakarta yang kami banggakan. Selamat datang dan selamat bergabung dalam workshop program kreativitas mahasiswa dengan tema Strategi Proposa Lolos Perdanaan dan Menuju Pimnas. Hadir dan berbahagia, puji syukur kami panjatkan atas kandidat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya, sehingga kita semua bisa berkumpul secara daring dalam workshop program kreativitas mahasiswa melalui Zoom Meeting. Saya Dena Patmasari yang akan memandu acara workshop hari ini. Sebelumnya akan saya bacakan terlebih dahulu susunan acara pada kesempatan hari ini. Yang pertama adalah sambutan dari Direktur Akademi Farmasi Indonesia Yogyakarta yang sekaligus akan membuka acara workshop. Yang kedua materi workshop yang akan disampaikan oleh narasumber kita, yakni Bapak Dokter Apotekar Lutfi Cabib Sarjana Farmasi Master of Science, yang kemudian akan dilanjutkan dengan sesi, diskusi, dan tanya-jawab. Untuk selanjutnya adalah pemaparan terkait pelaksanaan PKM, dan yang terakhir adalah penutup. Baiklah langsung saja kita akan masuk acara yang pertama, yakni sambutan dari Direktur Akademi Farmasi Indonesia Yogyakarta, yang sekaligus akan membuka acara workshop program kreativitas mahasiswa pada hari ini. Kepada yang terhormat, Bapak Apotekar Andi Wijaya Sarjana Farmasi Magister of Farmasi, kami persilahkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas beraneka ragam karunia kenikmatan yang diberikan pada kita. Sehingga pada pagi hari ini secara virtual, kita semua diperkenankan untuk bisa bertemu kembali atau bertemu di ruang room zoom ini. Insya Allah semua dalam kondisi sehat dan bahagia. Yang kami hormati, Bapak Doktor Apotekar Lutfi Habib Sarjana Farmasi Magister Sains, selaku narasumber pada hari ini. Bapak-Ibu dosen, kemudian anak-anak, mahasiswa Agade Informasi Indonesia yang berbahagia. Mengawali sambutan pada acara, workshop terkait penyiapan, penyusunan proposal program kreativitas mahasiswa di Agade Formasi Indonesia Yogyakarta ini. Perkenankan Pak Andi menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan agenda ataupun kegiatan kita pada hari ini. Kegiatan ini merupakan bagian dari program kerja Agade Informasi Indonesia Yogyakarta, khususnya di bidang kemahasiswaan. Yang kita ingin, anak-anak kita atau mahasiswa, mahasiswa Agade Informasi Indonesia Yogyakarta itu, selain mendapatkan kualitas dari sisi akademik dalam hal perkuliahan, praktikum, tetapi juga mendapatkan pengalaman di luar kegiatan kuliah praktikum. Salah satu pengalaman yang kemudian kita ingin diasah atau ditingkatkan adalah terkait dengan kreativitas mahasiswa. Kenapa ini penting? Karena kita yakin bahwa anak-anak semuanya generasi sekarang ini memiliki ide-ide yang brilian, memiliki banyak gagasan yang luar biasa, kreativitas, kemudian juga pemikiran-pemikiran yang baru, yang sesuai dengan kondisi yang sekarang. Sehingga semua ide, gagasan, kemudian kreativitas yang sudah dimiliki itu akan lebih baik kalau kemudian dikelola secara optimal, akan lebih bermanfaat ke depan ketika kemudian ditata, diorganisasi begitu, kemudian bisa disalurkan kepada sesuatu yang sifatnya positif. Salah satunya adalah program kreativitas mahasiswa. Sebagaimana kita ketahui, di Dikti itu sudah mengadakan tiap tahunnya kegiatan program kreativitas mahasiswa. Dan AFI, Agenda Informasi Indonesia Yogyakarta, selama ini juga tiap tahun mengirimkan proposal-proposal dari mahasiswa yang memiliki ide gagasan tertentu. Beberapa kali sudah pernah lolos mendapatkan pendanaan, dan beberapa kali juga sempat tidak lolos. Tetapi harapannya ini telus kita tingkatkan, dan mudah-mudahan dengan kita mengadakan workshop pada pagi hari ini, yang kami mohon perkenan nanti Bapak Dr. Apotegar Lutfi Habib, Satunya Reformasi MSJ, berkenan kemudian berbagi ilmu kepada kita semuanya, kepada anak-anak semuanya, terkait dengan bagaimana menemukan ide yang baik, kemudian gagasan, kreativitas, yang kemudian dituangkan dalam bentuk proposal. Kemudian apa yang harus dilakukan pasca itu, dan seterusnya. Nah ini nanti mudah-mudahan kita akan mendapatkan banyak ilmu yang bisa kita terapkan, dan bisa kita aplikasikan khususnya kepada anak-anak semuanya. Sehingga ide, kreativitas, gagasan yang sudah anak-anak semua miliki, yang sebagai bekal atau sebagai modal awal itu, nanti ke depan dapat dikelola dengan lebih baik lagi. Oleh karena itu, kepada teman-teman panitia kami ucapkan terima kasih, yang telah bekerja, mempersiapkan acara hari ini. Kemudian juga kami ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Dr. Apotegar Ludi Habib, Sarjan Farah Masya MSJ yang telah berkenan hadir, dan juga insya Allah berkenan berbagi ilmu kepada kita semuanya. Harapan kami mudah-mudahan hari ini tidak sekedar berupa wacana, atau sekedar teoritis yang diperoleh transfer ilmu saja, tetapi mudah-mudahan setelah hari ini ada output yang bisa dihasilkan, paling tidak kemudian anak-anak sudah bisa kemudian bisa menuangkan ide gagasan kreativitasnya, tertulis nanti kemudian akan di-follow-up oleh tim kepanitiaan untuk bisa menyusun atau mengajukan proposal, sehingga pada saatnya nanti ketika ada proses pembukaan terkait dengan program kreativitas mahasiswa, panjang dengan semua, anak-anak semua sudah siap, sudah tinggal submit proposal yang sudah disiapkan sebelumnya. Saya kira itu yang bisa kita sampaikan, dan selamat mengikuti kegiatan workshop program kreativitas mahasiswa dalam rangka penyusunan proposal dan kreativitas mahasiswa Akademik Formasi Indonesia Yogyakarta tahun 2021. Mudah-mudahan sukses semuanya, dan dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, secara resmi, maka acara workshop pagi hari ini kita nyatakan dibuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Apotekar Andi Wijaya, Sarjana Farmasi, Magister Farmasi yang telah menyampaikan sambutan sekaligus telah membuka acara workshop pada pagi hari ini. Selamat pagi, Bapak Lutfi. Halo, selamat pagi, teman-teman semuanya, Pak Andi dan juga Bapak Ibu dosen. Bagi materinya, Bapak Lutfi. Oke, siap Ibu. Sudah terdengar suara saya? Assalamualaikum, selamat pagi Bapak Lutfi. Ya, waalaikumsalam. Terdengar suara saya? Halo? Halo, untuk suara saya terdengar? Mungkin teman-teman mahasiswa ada yang mendengar suara saya? Terdengar, Pak. Oh, terdengar. Oke, sepertinya presenter atau MC-nya belum menangkap suara. Langsung ke materi selanjutnya. Perlu saya sampaikan kepada teman-teman mahasiswa untuk jangan lupa mengisi presensi sekaligus untuk menyalakan kameranya selama materi berlangsung ya. Silahkan kalau mau dandan dulu touch up boleh, biar glow up. Ya, oke untuk link absensi mahasiswa sudah diketikkan di kolom chat nih teman-teman. Silahkan untuk absen terlebih dahulu dan bersiap untuk masuk ke materi diskusi workshop pada pagi hari ini. Selamat pagi Bapak Lutfi. Ya, selamat pagi Ibu. Sudah mendengar suara saya? Sudah, Pak. Sudah. Oke, baik. Apakah sudah siap Bapak untuk materinya? Oke, siap. Oke, terima kasih kepada Bapak Lutfi. Jadi, kata orang kalau tak kenal maka tak sayang, maka saya akan terlebih dahulu untuk membacakan kurikulum VT dari Narasumbergita yang luar biasa pada pagi hari ini. Untuk Narasumbergita pada pagi hari ini, beliau adalah Bapak Dr. Apotekar Lutfi Cabib, Sarjana Farmasi Medis Tersayan. Beliau adalah sebagai dosen di Universitas Islam Indonesia yang lahir di Pati pada tanggal 26 Januari 1985. Kemudian untuk diwayat pendidikan dari Bapak Lutfi, ini Sarjana Farmasi dan juga Apotekarnya di Universitas Islam Indonesia. Kemudian Bapak Lutfi melanjutkan S2 dan S3 di Universitas Gajah Mada. Dan tempat pendidikan, beliau juga memiliki riwayat bidang penelitian. Di antaranya adalah, dalam lima tahun terakhir ini sangat banyak ya teman-teman. Di antaranya di tahun 2020, yakni penelitian dasar unggulan perguruan tinggi yang dengan judul penelusuran senyawa aktif dan pengacian mekanisme aksi pegangan, Sentela Asiatika sebagai kandidat obat diabetes mellitus. Tidak cuma di penelitian, ternyata Bapak Lutfi ini juga memiliki pengalaman pengabdian kepada masyarakat yang juga sudah sangat banyak. Di antaranya di tahun 2020, 2021 ya. Ini dari DPPM UII, Pendampingan Pemanfaatan Lahan Sebagai Taman Bermain dan Herbal Learning Tung bagi warga RW9, Bukeran Depok Sleman, Yogyakarta. Selain itu, Bapak Lutfi juga berpengalaman di penulisan artikel ilmiah dalam jurnal. Ini jurnal ilmiahnya juga sangat banyak teman-teman. Di antaranya diterbitkan juga di tahun 2021, yakni di jurnal Farmasi Education. Nah, ini di tahun 2021. Selain itu, Bapak Lutfi juga berpengalaman di bidang makalah dan seminar ilmiah. Ini bahkan ada, sudah di tingkat nasional dan juga internasional ya teman-teman. Banyak sekali pengalamannya beliau. Selain itu, Bapak Lutfi juga berpengalaman sebagai penulis. Bapak Lutfi sudah menerbitkan beberapa buku, sudah banyak juga teman-teman. Di tahun 2020 ini masih in progress ya. Kemudian selain tadi di bidang ilmiah, ternyata Bapak Lutfi ini juga meraih penghargaan dalam 10 tahun terakhir, yakni sebagai Best Oral Presenter Pekan Ilmiah Tahunan IAI dan juga Best Oral Presenter Seminar Hibah Dr. Kemen Ristek Dikdi. Jadi ternyata Bapak Lutfi ini selain sebagai dosen, juga sebagai presenter. Tadinya saya agak insekiru Pak, pas tahu diceritain dari Bapak Yudhan. Ini narasumber kita ini mantan presenter SJTV dan waduh. Tapi malah kita sambil belajar ya Pak Iyan. Oke. Sekian untuk perkenalan sejenak tentang narasumber kita yang sangat luar biasa pada pagi hari ini. Untuk selanjutnya kita akan segera masuk ke materi diskusi workshop program kreativitas mahasiswa. Kepada mahasiswa Afi, untuk menyalakan kameranya, teman-teman silakan untuk menyiapkan juga alat tulisnya untuk mulai ke diskusi. Kepada yang terhormat, Bapak Dr. Apotekar Lutfi Cabib Sarjana, Farmasi Master of Science, kami persilakan. Oke, terima kasih Ibu Moderator. Sudah terdengar suara saya, Ibu? Sudah, Pak. Oke, baik. Bagaimana kabarnya teman-teman sekalian? Sehat? Sehat, Pak. Sehat. Oke, saya buka terlebih dahulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi dan halang sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan semesta alam yang sudah memperkenalkan kita untuk bisa bertemu pada kesempatan pagi hari ini. Kebetulan, saya seminggu yang lalu baru pulang dari Medan untuk melakukan penjurian di acara PIMNAS begitu ya. Dan di sana juga saya bertemu dengan beberapa narasumber, sorry, Bapak, Ibu, dosen yang lain. Ini kebetulan adalah Dewan Juri PIMNAS tahun ini begitu. Dari beberapa universitas ada dari 700 dosen yang diambil ada seratusan ya. Kebetulan ini ada dari ITS, UGM, 11 Maret, Sumatera Utara, begitu. Dan saya juga kemarin ketemu yang dari sekolah vokasi, dari politeknik, itu juga ikut di dalamnya. Saya kebetulan ada di nomor 56 dari Universitas Islam Indonesia untuk ikut terlibat dalam proses penjurian. Jadi penjurian itu kemarin saya ikut terlibat dalam tiga step, yakni step awal, yakni proposal, kemudian step kedua adalah PKP 2, kemudian yang ketiga adalah laporan dan PIMNAS. Seperti itu. Oke, kayaknya ini udah langsung materi aja gitu ya. Tapi saya ini memberikan apresiasi yang luar biasa. Tadi sudah ada semangat, disemangati oleh Pak Apoteker Andi Wijaya. Salam kenal Pak Andi. Semoga nanti kita bisa silaturahim atau bisa join riset, baik pengabdian dengan adik-adik dari Akademi Farmasi Indonesia. Bukan akademi, dulu ada ini ya, Bu Moderator ya, Afi Akademi, apa ya zaman saya kecil dulu ya? Masih enggak ya? Kalau semacam Indonesian Idol gitu. Kayaknya udah, udah enggak ada ya? Afi ya? Oke. Baiklah, terima kasih. Langsung saja saya akan share screen. Sebelumnya saya ingin menyemangati dulu adik-adik mahasiswa yang hadir pada hari ini. Terlihat untuk share saya? Terlihat ya? Ya. Terlihat, Pak. Oke, baik. Nah, teman-teman ada enggak yang di ruangan Zoom Meeting ini yang tidak pernah pakai aplikasi Instagram? Ada enggak? Kalau enggak ada, saya akan berikan doorpress. dengan catatan bukan fake account ya. Gimana? Ada enggak? Ada? Siapa yang enggak punya Instagram? Wah. Senyum-senyum semua ini. Ya, ini adalah aplikasi yang hari ini ada dan sangat familiar dengan keseharian kita. Begitu ya. Apalagi kalau anak-anak milenial sekarang, kalau enggak TikTok-an, enggak keren gitu ya. Sekarang kita tahu, Bu Moderator punya TikTok enggak, Bu Moderator? Punya, Pak. Punya. Luar biasa ini ya. Karena hari ini saya kebetulan mengajar tentang kewirausahaan kosmetik. Dan ternyata menurut trade atau signifikansinya, ternyata TikTok ini juga selain Instagram add-on dan juga line add-on dan Facebook add-on, sekarang orang, para pengusaha-pengusaha milenial, mereka juga menggunakan TikTok sebagai salah satu media. Jadi kalau dulu cuma joget-joget doang gitu ya. Tapi sekarang juga ternyata berkembang dengan sangat luar biasa, teman-teman sekalian. Kemudian siapa sih enggak kenal dengan aplikasi Zoom gitu ya. Yang mana teman-teman sekalian pasti hari ini kita memanfaatkan itu. Yang mana ini 10 tahun yang lalu enggak ada orang kenal Zoom. Atau 10 tahun yang akan datang, ini Zoom sudah tidak tren lagi. Nah ya enggak, karena nanti mungkin akan terjadi perkembangan yang luar biasa. Pandemi berakhir, otomatis nanti lifestyle, gaya hidup juga akan berubah seperti itu. Nah dari sini akhirnya kita belajar banyak hal, teman-teman sekalian, perubahan sosial yang ada di sekitar kita ini sebenarnya adalah bahan yang bisa kita gunakan untuk sebagai ide, untuk teman-teman nantinya menuliskan dalam bentuk proposal. Kalau saya biasanya sebagai dosen, output dari ini, Bapak-Ibu dosen yang mungkin ada hadir pada hari ini, outputnya adalah membuat proposal PKM. Jadi mau enggak mau, mahasiswa akhirnya bikin kelompok, bikin tim untuk bikin proposal Bapak-Ibu. Kemudian nanti Bapak-Ibu menjadi jurinya, karena di dalam 9 buku panduan itu di bagian akhir, keywordnya itu di situ Bapak-Ibu. Jadi nanti Bapak-Ibu pura-puranya jadi juri PIMNAS, kemudian proposalnya itu Bapak-Ibu lakukan penilaian sesuai dengan matrik, atau sesuai dengan paduan yang ada di setiap akhir buku. Itu ya keywordnya untuk Bapak-Ibu dosen. Nah untuk mahasiswa, mulai dari sekarang, karena kita masih ada waktu ini ya, untuk pendanaan atau PKM 2022, karena PIMNASnya baru selesai, kita tunggu saja 3 atau 4 bulan lagi, nanti pasti ini waktunya sangat dekat ya, di Februari, itu bentar lagi, bahkan ini sudah November, Desember, Januari, Februari, 2 atau 3 bulan lagi. Maka dari itu teman-teman silahkan dipersiapkan dari sekarang. Ini kalau, halo, dengar suara saya masih? Masih Pak. Oke, baik. Nah ini kata kalau Bu Moderator, kalau yang B ini, kalau yang gaul gitu ya. Kalau yang A ini katanya sudah nggak gaul. Nah tapi ini relatif ya teman-teman, ini adalah perubahan yang terjadi. Bahkan teman-teman sekalian, kalau dulu kita tahu bahwa ketika makan malam atau makan di restoran ini menjadi sesuatu yang sakral, tapi ternyata sekarang bapaknya pegang bengong, ibunya selfie, anaknya main tablet, ya coba amati teman-teman sekalian. Ini adalah kondisi yang katanya family time, tapi ternyata malah justru asik dengan gadgetnya masing-masing. Nah saya berharap teman-teman sekalian dengan perubahan yang sangat signifikan. Misalnya dulu era saya dulu kalau suka main bola, nggak pulang-pulang gitu ya, itu dicari oleh ibu saya gitu. Tapi sekarang dari tahun 2016 malah justru anak-anak ini banyak sekali yang malah justru orang tua yang, sana kamu main di luar, jangan main handphone doang. Jadi dalam artian ini adalah kondisi yang terjadi hari ini. Maka dari itu kita harus bisa mengetahui kira-kira passion kita apa. Kalau saya bilang kepada bapak ibu dosen saya atau rekan-rekan dosen saya, mengatakan bahwa semua anak itu pintar. Semua orang itu memiliki kekhasan masing-masing, karena bukan berarti yang pintar itu seperti si Jerome Pauline ya. Matematikanya harus 10. Ini kalau bu moderator kayaknya nggak tahu nih Jerome. Ada di sini followernya Jerome, teman-teman? Ada nggak? Ada. Oh ada. Apa produknya Jerome, apa produknya Jerome? Tahu nggak? Apa yosin minum? Nanti. Ah menanti. Di Jogja ada, Dek? Sudah ada. Oh udah ada. Wah lihat kebayang nggak seorang Jerome, dia di Waseda University gitu ya. Nah orang pinter tidak harus seperti Jerome. Jerome itu masak nasi aja yang nonton 20 ribu orang ya di Instagram. Jadi saya itu kadang tergelitik untuk lihat itu. Jadi teman-teman sekalian, kalau kita tahu bahwa setiap orang memiliki passion masing-masing, kira-kira passion Anda itu apa gitu. Ya maka dari itu, setiap orang itu pasti punya DNA atau kelebihan masing-masing. Jadi dengan passion tersebut, Anda nantinya itu bisa melakukan segala sesuatu meskipun tidak harus dibayar gitu ya. Jadi mudah bagi kamu, tapi sulit bagi orang lain. Oke? Jadi fisika tidak harus 10, matematika tidak harus 10. Itu definisi tadi yang saya katakan, pinter itu tidak harus seperti itu. Tapi setiap orang memiliki DNA, passion masing-masing. Jadi topik yang paling kamu semangat. Ya, itu. Jadi tolong dicari tahu passionnya masing-masing. Nah, ada yang sudah pernah nonton film ini? Ada? Oh ini kayaknya nggak ada yang bercinta Dracor nih, teman-teman Afi ya. Nah, kalau kita tahu bahwa Dracor ini sangat luar biasa. Dari sini nanti teman-teman akan bisa melihat bagaimana mimpi-mimpi masa depan. Di Itaewon Plus, Anda bisa belajar tentang nantinya PKMK, kewirausahaan. Di Itaewon kelas ini, Anda bisa melihat bagaimana seseorang mendesain usaha dengan keterbatasan, dengan kreativitas di situ. Kemudian kalau ada yang nonton startup. Ada nggak yang nonton startup? Ada? Ada. Ada di sini. Ini kelompoknya siapa? 6 dosan atau kelompoknya siapa yang di sini? 6 dosan. Oh, ada yang kelompoknya 6 dosan. Oke, baik. Nah, dari sini teman-teman juga bisa belajar bagaimana teknologi masa depan yang bisa diciptakan di situ. Ada sebuah gagasan futuristik yang bisa masuk di dalamnya. Ataupun bahkan teman-teman juga bisa melihat karya cipta yang luar biasa di situ. Nah, di film startup, di film Itaewon kelas ini, teman-teman jatinya sudah dikasih suguhan oleh Netflix. Ini langganan Netflix atau lewat link gratis ini. Nggak dari Netflix ini. Oke. Dari startup, dari 6 dosan ini, atau kalau Itaewon kelas ini siapa ini? Tokohnya ini Itaewon kelas. Tahu nggak? Wah, nggak tahu nih. Yang Itaewon kelas nanti coba dilihat lagi ya. Nah, ini dia. Bagaimana? Masih ingat adegan ini ya? Yang CEO-nya siapa ini namanya? CEO-nya yang bikin aplikasi untuk neneknya yang sebentar lagi ada gangguan mata karena kebutaan atau hampir buta? Ingat nggak? Oh, Dalmi. Ah, oke. Dalmi ya. Oke, boleh. Nanti saya kasih voucher data ya. Mbak, siapa ini yang jawab? Halo? Oke, baik. Sepertinya ada sedikit trouble. Nah, ini ya teman-teman sekalian ini adalah perubahan yang terjadi. Kalau Anda bisa lihat di belahan luar negeri sana, ini ada 5G, 5G plus. Nah, ini kalau di Indonesia itu di PIK. Pantai Indah Kapu ini sudah mulai 5G dan sebentar lagi akan masuk ke Jogja. Jadi, teman-teman silahkan berdoa nantinya supaya 5G ini dengan kecepatan yang luar biasa. Nah, ini adalah bagaimana layanan yang ada di luar negeri sana. Ini saya contohkan ide-ide yang nantinya teman-teman bisa adopt. Kalau mungkin di sini ada yang punya mimpi, pengen punya mertua atau pengen punya calon istri atau calon suami bagi mahasiswa atau mahasiswi yang pengen punya mertuanya POM Bensin 10, nah, ini tolong diubah. Karena mungkin bisa jadi 5 atau 10 tahun lagi enggak ada POM Bensin. Adanya charging untuk mobil listrik atau motor listrik. Misalnya sekarang, kalau Anda kenal apa? Tesla. Di Jakarta sekarang sudah mulai adanya Grab Car Electric atau bahkan Bluebird juga ada e-taksi dari PLN. Nah, ini adalah perkembangan yang luar biasa yang mana kita sebagai generasi milenial atau anak-anak milenial, Anda harus bisa membaca ini. Nah, tidak hanya dibaca saja, tapi kalau bisa dituangkan di dalam tadi proposal. Nanti saya akan jelaskan. Di bagian kolom chat, itu sudah saya berikan link-nya. Itu adalah panduan secara general berdasarkan urutan PPT. Sudah terlihat belum di kolom chat-nya? Ada yang sudah buka? Mulai buka? Halo, di drive? Baru mau buka, Pak. Baru mau buka, boleh. Nanti kita bisa diskusi begitu. Dan teman-teman nanti kalau mengalami kesulitan membaca buku panduan bisa melihat di sana. Karena sampai sejauh ini belum ada perubahan yang signifikan. Karena perubahan signifikan itu terjadi dari 2020 ke 2021. Jadi di situ nanti teman-teman bisa lihat perubahannya yang sudah saya share di sana. Nah, ini teman-teman sekalian. Di mana kita mengenal ada generasi X, Z, Z. Kita tahu bahwa ini juga nanti akan menjadi subjeknya atau objeknya. Karena kita tahu bahwa sejarah ada namanya baby boomer. Mungkin Anda pernah dengar ini. Nenek atau kakek kita yang lahir 1946 atau 1964 ini ada di sini. Nah, kira-kira sekarang kesulitan-kesulitan mereka apa? Kalau di Jepang tadi, kayak neneknya Dalmi. mengalami kesulitan untuk apa? Misalnya matanya sudah kabur. Akhirnya beliau harus dengan kamera, memfoto jalan, memfoto barang, agar itu bisa ditransfeksikan atau ditransmisikan menjadi suara. Termasuk itu nanti akan sangat membantu. Itu adalah bagian yang mana nantinya juga bisa ide-ide tersebut dituangkan dalam proposal. Nah, sekarang kita bisa melihat positif atau katakanlah kelemahan atau kelebihan dari masing-masing generasi. Nah, contoh ini generasi baby boomer. Baby boomer ini pasti kalau zaman dulu kakek nenek kita itu apa? Orang tua kita dulu pasti anaknya banyak. Karena nenek kakek kita nggak punya hiburan kalau bahasa ilmiahnya. Kalau anak sekarang kan hiburannya banyak. Makanya anaknya banyak. Nah, itu diantaranya buyonannya. Nah, kemudian yang di sini generasi X atau Z atau Z ya? Tau nggak? Ayo. Sudah pernah mengikuti generasi? Oh, Z. Oke. Kalau sepertinya ibu moderator tadi di generasi X atau Z, Bu? Ternah, Ternah, Pak. Gimana, Bu? Saya generasi tengah-tengah bisa X, Z. Oh, generasi tengah-tengah. Oke, baik. Nanti kita lihat, Bu, perbedaannya. Mungkin kalau ibu dulu punya kakak atau mungkin punya saudara, Bu, ya. Dulu kalau generasi X itu masuk kategori ini, Bu, belum ada laptop, adanya personal komputer, ya. PC, begitu. Dulu juga adanya ini. Apa? Musik punk itu udah paling keren, tuh. Ya. Kemudian video games, floppy disk, adanya diskette, belum ada USB, begitu. Nah, kemudian generasi Z. Ini ada yang di sini, generasi Z, yang lahir di generasi Z di kelas ini? Ya, ini generasi saya, ya. Generasi saya itu ada di sini. Jadi ini awal-awal, kalau orang dulu pakai Yahoo Messenger itu, ye, ya. Yahoo Messenger ini luar biasa, ya. Email. Kenapa kamu langsung konekin aja? Kok langsung konekin, kan, dia? Iya, oke. Baik. Halo, ada mau pertanyaan sebelumnya? Saya lanjutkan lagi, ya. Nah, ini adalah generasi Z, ya. Mereka yang lahir di 1981 sampai 1994. Oke. Nah, sepertinya teman-teman ada di sini. Betul? Semuanya ada di sini. Coba, raise hand. Ada di reaksi kanan bawah, seperti ini. Kalau bisa, raise hand. Atau bisa ini. Wah, ternyata betul. Banyak sekali di sini generasi Z ini adalah generasi yang luar biasa. Yang mana mereka dalam sekali waktu, biasanya teman-teman apa? Bisa pesen go food sambil nge-grab, sambil mesenin teman apa namanya, ya. Shopee pie. Ya enggak? Cari gratis ongkir. Nah, kemudian apalagi ini tanggal berapa nih sehari ini? 11-11 ya? Oh, belum ya. Ini tanggal berapa sih? Tanggal berapa, Mbak Moderator? Kok malah saya jadi lupa nih? Tanggal 6 ya? Nah, biasanya kan ada tuh 11-11, 10-10. Nah, ini generasi milenial Z ini luar biasa. Mereka adalah orang-orang yang multitasking. Dalam sekali waktu bisa melakukan banyak hal. Dan ini tantangan bagi Bapak Ibu dosen. Nah, kita gimana sih caranya agar mahasiswa-mahasiswa ini luar biasa gitu ya. Yang luar biasa ini masih tetap ada satu hal yang teman-teman mahasiswa perlu tahu. Oke, teman-teman bisa bahasa Korea dengan lebih baik daripada dosennya. Bisa lima bahasa bahkan bisa bahasa Inggris, Perancis, Jawa, Arab, Sunda. Nah, itu bisa ya. Nah, tapi satu yang perlu teman-teman ketahui bahwa tidak semuanya bisa dipelajari di Google. Ada hal yang mana itu membutuhkan proses. Misalnya seperti Ibu Moderator, seperti Pak Andi, pasti beliau punya pengalaman hidup yang mana disitulah salah satu tujuan kita belajar adalah bagaimana kita belajar langsung dari gurunya. Sehingga kita tidak serta-merta mencarinya di Google. Nah, disitulah juga fungsi kita sebagai seorang dosen untuk mengantarkan adik-adik mahasiswa kita ini, ya, Bapak Ibu, tanpa maksud untuk menggurui, kita menjadi fasilitator, menjadi teman untuk mereka. Sehingga apa? Mereka merasa nyaman, sehingga nantinya mereka bisa menuangkan ide-ide kreatifitasnya. Maka dari itu kita harus bisa saling mengenal. Oh, dosen saya ini masuk kategori generasi apa ya? Sehingga saya caranya komunikasi gimana ya? Termasuk juga begitu dosennya. Oke, yang saya hadapi sekarang adalah mahasiswa generasi Z. Mereka punya kelemahan, misalnya tidak suka politik. Mereka punya kelemahan, emosinya lebih didahulukan misalnya. Berarti cara kita untuk mengolah kekuatan atau power yang berlebih dari generasi Z ini. Gitu ya, teman-teman. Nah, teman-teman tapi perlu ingat yang sekarang generasi Z Anda nanti akan punya adik bawahannya atau nanti bahkan punya kalau Anda jadi karyawan, Anda jadi pekerja, Anda akan punya generasi alpha. Generasi alpha ini lebih keren lagi yang lahir 2011 sampai 2025. Mereka ini orang-orang yang memimpin perusahaan di usia muda. Masih mencari jati diri. Jadi ini nanti adalah generasi-generasi yang akan Anda temui. Oke, misalnya kalau zaman dulu hilang gitu ya, nggak bisa dideteksi pakai jam tangan. Tapi kalau anak generasi alpha sekarang bisa kita lacak pakai jam tangan. So, dari sinilah kita bisa lihat hari ini proporsi atau prosentase penduduk di dunia ini rata-rata adalah plus minus itu adalah di generasi milenial. Karena kita tahu bahwa tadi mulai dari wajib punya sosial media, kurang suka baca buku yang konvensional, kemudian no gadget, no life, kreatif, dan biasanya berpikir out of the box. Kalau kita tahu bahwa rata-rata anak-anak milenial ini kalau bisa saya kerjanya nggak mau dong pakai kayak PNS yang pakainya bajunya hijau gitu. Bener nggak? Saya pengennya kerjanya itu seminggu tiga kali. Saya pengennya itu liburan. Nah, meskipun pandemi. Nah, ini adalah kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh generasi Z. Maka dari itu satu dari tiga penduduk di Indonesia itu adalah milenial. Delapan dari sepuluh ini terkoneksi dengan internet. Nah, dari sini akhirnya nanti kita akan bisa menuankan ide-ide kreatif tersebut. Oke? Nah, ini adalah perilaku-perilaku milenial. Selain kecanduan internet, biasanya dompetnya tipis. Dompet tipisnya bukan karena nggak punya duit. Biasanya digantikan sama OVO, sama Gupay, gitu ya. SopiPay, gitu. Nah, ini adalah bagaimana milenial sekarang. Nah, saya berharap pada COVID-19 ini, dan ini adalah juga yang dimasih menjadi tema dari PKM, terutama adalah tahun 2020, tahun 2021, dan sepertinya masih di tahun 2022. Tahun 2020 semuanya dilakukan secara daring, begitu outputnya, sementara ketika 2021 kemarin adalah blended antara daring dan luring dengan protokol kesehatan. Nah, di periode ini, sepertinya tahun depan, itu yang akan menjadi tuan rumah untuk timnas ada di Surabaya. Tahun ini ada di Medan, dan itu topiknya masih, sorry, temanya masih sama, learning from COVID-19. Nah, maka dari itu, teman-teman sekalian bisa belajar dari pandemi ini. Kita tahu bahwa hari ini online bisnis sangat meningkat. Ini bisa menjadi salah satu ide misalnya PKMK menjadi salah satu kanal untuk proses marketing, produk misalnya. Ya enggak? Setelah nantinya teman-teman, pastinya kan sudah terbiasa tuh pakai pembayaran, pakai OVO, pakai Sopipay, kanal-kanal dari digital payment tersebut juga bisa dituangkan menjadi pendukung untuk tadi PKMK. Nah, ini juga bisa-bisa belajar dari learning from COVID-19. Kemudian hari ini industri-industri kosmetik dan obat di mana kalau menyebutnya adalah from beauty to sanitary. Jadi, yang awalnya dari usaha bedah, akhirnya usahanya adalah hand sanitizer, glove, masker. Bahkan sekarang masker juga luar biasa. Misalnya, ada yang masker di dalamnya ditempelkan double tip berupa essential oil. Jadi, minyak atsiri, kemudian dibuat dalam seperti film, Hansa Plus begitu, kemudian ditempelkan dan akan memberikan aroma yang menenangkan bagi orang yang menggunakan masker. Jadi, inovasi-inovasi ini perlu kita nantinya kita lihat. selanjutnya, learning from COVID-19 ini bisa menjadi pengantar kita hari ini. Ini adalah kondisi-kondisi yang nanti teman-teman juga bisa aplikasikan. Bagaimana ketika nantinya kita tahu bahwa hari ini kondisi manufacturing mengalami penurunan yang luar biasa. Bahkan pendidikan, jasa seperti education, orang sudah tidak mencari kampus yang memiliki building yang tinggi, tapi memiliki instalasi untuk sistem manajemen IT yang bagus. Kemudian, kalau dulu ada turism, sekarang juga orang sudah mulai berbenah untuk menerapkan protokol kesehatan. Di saat COVID-19 ini mengalami penurunan yang luar biasa. Maka dari itu, dari sini, halo? ada yang bertanya? Saya lanjutkan lagi. Mbak Putri Ayu, ada yang ditanyakan? Oke, saya lanjutkan ya. Nah, kemudian di sini teman-teman sekalian, teman-teman hari ini ada di bidang farmasi yang kita tahu bahwa ini adalah pemenang di saat COVID-19 ini. Seperti personal dan healthcare, food processing, kemudian medical supply, dan ini adalah kekuatan kita. Maka dari itu kita berharap bahwa perubahan-perubahan yang terjadi ini nanti bisa menjadi peluang yang bisa teman-teman baca. Contoh ini seperti artificial intelligence, cyber security, blockchain, ini juga sama. Jadi sekarang sudah jamannya e-prescribing, kemudian retail clinic. kalau teman-teman tahu bahwa apa namanya, sekarang orang sudah mulai terkoneksi dengan tadi telemedicine, laboratorium sampel, medical supply, dan seterusnya, bahkan vaksin. Vaksin delivery sekarang pakai metode yang luar biasa juga, yang itu bisa dituangkan dalam suatu ide. Teman-teman kalau tahu, dulu ada namanya merek handphone atau merek elektronik Sony, tapi karena dengan adanya COVID-19 ini pastinya orang akan berpikir untuk ganti gadget, ganti TV. Makanya sekarang Sony juga mengembangkan diri. Bahkan ini membuat mini hospital car, jadi mobil yang mana menjadi mini hospital. Itu luar biasa. Kemudian bahkan sekarang juga sudah mulai dikembangkan treatment untuk nutrisi karbohidrat terutama adalah untuk mereka-mereka yang terkena diabetes begitu, itu juga dengan inovasi baru. Kemudian bahkan di China, di India, mereka sudah remote diagnosis ini sudah menjadi sesuatu yang baru atau sesuatu yang sudah dilakukan. Di tempat kita masih belum, masih tulisan dokter yang bacaannya susah. Sekarang di luar negeri sudah pakenya adalah e-prescribing. Maka dari sini kita bisa belajar e-commerce informatical supply chain ini perlu nantinya kita pelajari. Kemudian sekarang sudah mulai jalan itu saya lihat produknya something, produk lokal tapi dia masih bergelut di bidang kosmetik. Tapi di luar negeri ada formasi ekspres. Tinggal orang bayar pakai debit atau kartu kredit, kemudian nanti tinggal menuliskan keluhannya kemudian nantinya ada ini yang membantu secara virtual begitu kemudian nanti akan direkomendasikan obat yang cocok dari keluhan tersebut. Nah ini beberapa wearable device yang sekarang sudah mulai dikembangkan ini juga luar biasa sudah ada 3D printing kemudian ada implantable needle yang sudah terkoneksi dengan biosensor kemudian ada patch yang mana ini nanti juga merupakan sebuah inovasi yang luar biasa dan sudah bisa dikoneksikan atau sudah ter ini di apa namanya di gadget masing-masing. Nah ini yang terbaru juga sekarang ya orang ini kan memiliki apa memiliki kebutuhan vitamin masing-masing makanya sekarang ada namanya genomic atau personalized vitamin vitaminnya Bu Moderator dengan Pak Andi Jaya tadi berbeda apalagi dengan anak-anak millennial anak-anak millennial ini kan sukanya makanya junk food Burger King Olive kalau di Jogja Popeye lifestyle ini nanti akan sangat berpengaruh nah maka dari itu teman-teman sekalian bisa menjadikan ini sebagai prediction ke depan itu biasanya ada gagasan futuristik yang mana misalnya Anda mau bikin makanan yang mana ini nanti akan memprediksi ketika umur 50 Anda akan terhindar dari penyakit-penyakit degeneratif misalnya di situ Anda bikin suatu nutraceutical misalnya atau supplement food gitu yang mana itu nanti tidak perlu Anda yang membuktikan tapi Anda dengan berdasarkan literatur berdasarkan apa namanya jurnal-jurnal pendukung Anda menuangkan dalam proposal tersebut nah ini yang dilakukan oleh L'Oreal Amazon Google Home orang bisa mengupdate dari manapun bahkan ada skin detection untuk skin scanner seperti itu kemudian ini ada juga deteksi untuk mengetahui UV sekarang eksposurnya transmisinya berapa nanometer untuk lambdanya panjang gelombangnya semuanya bisa bahkan ini di Shopee ini sudah dijual sangat murah namanya smart mirror cermin pintar jadi nanti dari sini ketika kita berkaca langsung dikasih notice oke Lutfi kamu ada garis wajah di bagian mata atau line A gitu ya itu nanti akan langsung direkomendasikan Anda bisa pakai serum mata ini itu adalah bagaimana hari ini smart mirror juga sudah mulai masuk di Indonesia kemudian kita misalnya pengen mengembangkan warna-warna untuk sediaan misalnya ini ada customize untuk sampo setiap orang kan ada yang rambutnya kepombean rambutnya yang lurus rambutnya yang ikal rambutnya yang diwarnai setiap orang punya ini kebutuhan masing-masing begitu ya nah ini ini adalah tapping personalized skincare yang mana ini sekarang juga orang sudah mulai pakai yang 3 in 1 misalnya contoh ini ultra HD misalnya kalau teman-teman nonton TV yang HD atau bahkan sekarang yang sudah ultra itu kan bright banget cerah banget makanya diadopsi oleh kosmetik ini contoh yang pakai malah justru produk kita Sari Ayu Marta Tilaar betul PAC nah Marta Tilaar ini mereka sudah mengembangkan ini gitu agar apa ketika pakai kosmetiknya terlihat lebih bright kemudian ini ada hair wax yang sukanya pakai pomade bentuknya sudah yang cair lagi tapi sudah dalam bentuk roll on tinggal nanti dioles lebih mudah diaplikasikan yang suka running yang rambutnya nanti aca-acaan juga ada sediaannya kemudian ada juga neck tag ini biasanya adalah sensor agar nantinya bisa mempercantik ketika kita terlihat sehat glowing skin jadi ini adalah ide-ide produk yang ada bahkan ini ada skincare yang mana diminum sekaligus bisa dipakai untuk customize apa namanya untuk wajah jadi bisa diaplikasikan untuk masker dan juga untuk diminum seperti ini bentuknya jadi ini adalah face mask begitu tapi juga dia bisa diminum nah ini juga merupakan inovasi kemudian ada dry shampoo dry shampoo ini biasanya dalam bentuk serbu dan ini sangat mudah untuk diaplikasikan kemudian ini ada juga contoh sabun orang kalau bawa sabun cair kalau di bandara itu kan gak boleh lebih dari 100 nyili nah ini dalam bentuk yang seperti face paper nah ini bisa nantinya dibuat oke ini beberapa contoh-contoh nanti silahkan teman-teman sekalian bisa dilihat dibaca nah jadi ingat ya dari objeknya siapa nanti kita harus tahu kira-kira orang yang akan termasuk ini dalam kehidupan sehari-hari ya Anda berinteraksi dengan orang berinteraksi nantinya ketika bekerja dengan atasan dengan bawahan Anda harus tahu oke direktur di tempat saya ini sukanya adalah generasi write me oh ini teman saya ini call me oh teman saya yang satu ini email me yang satu ini chat me nah ini dari sini teman-teman jadi dari sini beda generasi beda komunikasi ya tadi yang baby boomer ini dengan write me ini yang gen X ini adalah dengan telepon kalau ini di WA kayaknya gak sopan gitu ya nah ini kita harus bisa menempatkan diri oke nah ini teman-teman pembelajaran hari ini kira-kira kalau teman-teman sekalian ya ini saya kasih tanda kira-kira kalau Anda saat presentasi PIMNAS seperti ini kira-kira nilainya bagus apa enggak misalnya seperti ini gelap gulita maaf ya ini saya tidak menghilangkan nama karena ini beberapa mahasiswa saya coba kalau begini ya kan dan bahkan hari ini dunia sudah bergerak dengan sangat cepat sekali maka dari itu ya teman-teman sekalian modalnya itu murah kok ya tidak perlu harus pakai gadget yang mahal ya dan juga orang kan taunya di layar kaca misalnya ketika berisik ya kita pakai headset ya kita pakai lampu di Shopee itu murah-murah kalau pas diskon itu 25 ribu ya 15 ribu itu Anda sudah bisa dapatkan warna atau katakanlah lampu yang bisa Anda pakai ini contoh di tempat saya tempat kerja saya berantakan jadi di sini kan orang yang perlu tahu kan di depan sini sementara kalau di belakang sini orang kan tidak perlu tahu ya enggak nah maka dari itu setelah ini nah ini ada contoh salah satu profesor saya ini profesor saya ketika mau ngajar dia pasti tampil yang terbaik ini misalnya hari ini mau rapat rispro LPDP dan badan POM sudah beliau semangatnya tetap terus baik offline maupun online nah ini teman-teman anak-anak muda milenial perlu dicontoh jadi kita ketika mau kuliah pagi ya tetap mandi ya tetap pakai baju yang bagus yang sopan yang baik begitu nah agar apa agar tetap memberikan semangat dalam diri kita untuk berkarya ya untuk bisa sharing nah seperti itu ini yang apa istilahnya yang opung-opung atau nenek-nenek saja beliau tetap semangat ya maka dari itu kita juga harus tidak mau kalah ya meskipun kita tidak punya alat yang canggih kayak punyanya Mutia Hafid anggota DPR nah minimal adalah lampu untuk sebagai penerang tadi oke nah itu sedikit apa namanya ya penyemangat teman-teman sekalian agar nantinya Anda punya apa wawasan bahwa di luar sana itu dunia berkembang dengan sangat cepat sekali seperti itu oke ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjutkan untuk sebagai penyemangat pada hari ini belum pak belum ya oke coba boleh raise hand disini yang tadi dari platform digital apa sosial media yang saya munculkan tadi yang tidak punya sama sekali siapa ada gak oh berarti kalau gak ada yang raise hand berarti semua Bu moderator jangan-jangan gak punya apa oh punya ya Bu moderator ya punya semua ya iya betul ya Bu ya ya itu ibu mulainya adalah dari sana oke saya lanjutkan untuk materi ini ya jadi EKM1 oke sudah terlihat untuk di layar lagi ya oke teman-teman sekalian kalau teman-teman melihat ini kebetulan kemarin materi yang saya sampaikan di Universitas di Jambi begitu dan ini adalah sumber presentasinya ya termasuk yang sudah saya share ke teman-teman itu tadi adalah official punya kemendikbud Direktural Belmawa karena teman-teman saat ini ada di vokasi ya jadi nanti teman-teman bisa melihat slide yang sudah saya share ya yang tadi saya berikan kepada teman-teman sekalian nah ini adalah data ya yang mana nanti teman-teman bisa Bapak Ibu sekalian ya juga bisa melihat peluang ya peluang apa peluang yang sekiranya nanti ada apa namanya peluang yang jarang orang minati untuk diajukan begitu ya disini teman-teman atau Bapak Ibu sekalian data ini ya seperti yang tertulis disini ini merupakan usulan dalam tertinggi di dalam 5 tahun terakhir ya bisa dilihat mulai dari PKM 5 bidang ya termasuk disini adalah usulannya jumlahnya paling banyak ini ya kemudian ada artikel ilmiah kemudian ada gagasan tertulis nah ini yang paling jarang ya atau orang apa namanya tidak tertarik untuk membuatnya adalah yang di gagasan futuristik ini ya nah ini teman-teman sekalian bisa dilihat peluang-peluang yang nantinya bisa apa namanya dianalisis untuk nantinya bisa dipilih sesuai dengan passion dari yang teman-teman miliki ya nah kemudian kita tahu bahwa pada periode 2021 ini ternyata disini sudah ada namanya dari tahun 2020 ya ini ada penelitian eksakta dan penelitian sosial humaniora jadi kalau di tempat Bapak Ibu tidak hanya apa namanya eksak saja mungkin bagi teman-teman dengan jurusan sosial humaniora sekarang juga sudah ada wadahnya ya nah maka dari itu nanti lihat kembali kuncinya adalah di buku panduannya kemudian nanti bagi Bapak Ibu dosen bisa melihat pada bagian belakang di setiap buku itu ada apa namanya form atau kalau istilah di apa ini kan sekolah kesehatan ya seringkali kita menyebutnya sebagai kunci atau matrik untuk jawaban ya nah disitu Anda bisa menggunakan sebagai guideline apabila nanti mahasiswa sudah bikin proposal nah maka dari itu nantinya bisa dilakukan checklist disitu nah kemudian di kewirausahaan itu sendiri nanti teman-teman sekalian bisa kita apa sih perbedaannya nah yang jelas di kewirausahaan ini jangan sampai kita sebagai kompetitor baru ya ingat yang sudah di highlight ya jangan cuma bikin wedang uuh gitu ya tapi disitu harus ada gambaran kreatifitasnya kuncinya disitu dan juga teknologi akan lebih bagus lagi kemudian ada juga nantinya pengabdian masyarakat pengabdian masyarakat ini nanti ada kita bagi menjadi beberapa ada pengabdian kepada masyarakat karsa cipta penerapan teknologi ya artikel ilmiah gagasan tertulis misalnya kalau kemarin beberapa sudah apa masuk pada step awal ya dan ternyata belum masuk ke dalam timnas bisa memasukkannya ya kalau kemarin tidak dalam artikel ilmiah ya itu teman-teman atau Bapak Ibu bisa menggunakan peluang tersebut kalau tahun ini nantinya pada panduannya memang diperbolehkan ya yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu tersebut kan sudah ada data nah data tersebut bisa dituliskan pada ini tadi skema yang saya sampaikan tadi ya untuk artikel ilmiah kemudian yang ini yang sangat masih kecil ya proporsinya masih di tahun 2020 masih 1,87% jadi kalau teman-teman yang suka tadi nonton startup 6 dosan ya nah kalau yang suka nonton IT1 kelas tadi bisa masuk tuh kewirausahaan tapi kalau yang nonton dragornya adalah 6 dosan startup itu bisa disitu ya kan disitu ada tuh si Dami dia sebagai seorang CEO harus punya ide-ide yang diwujudkan ya dalam kurun waktu yang lebih lama karena kita tahu bahwa ini nanti kalau memang produk tersebut menjadi gagasan ada tidak harus diwujudkan sekarang ya tapi dalam kurun waktu bisa 5 atau 10 tahun yang akan datang ya yang merealisasikan bukan si penulisnya pastinya ya nah tapi teman-teman harus punya fondasi atau pendukung yang kuat ya untuk menulis untuk skema tersebut nah itu jadi ini potensinya masih sangat besar disitu oke nah yang perlu Bapak Ibu ketahui kembali bahwa program kreativitas mahasiswa ini memang bersifat kompetitif begitu jadi nanti di tempat Bapak Ibu pastinya kuotanya adalah berdasarkan dari peringkat perguruan tinggi berdasarkan dari kegiatan kemahasiswaan ya kalau boleh tahu ini masuknya untuk kuotanya berapa Bu moderator tahu nggak kalau dari ini Akademi Farmasi ini kuota untuk apa Bapak untuk pengajuannya 10 Pak oh 10 oke baik ini sudah banyak ini Bu jadi nanti tinggal bagaimana Bapak Ibu dosen bisa bersama-sama untuk menyeleksi proposal yang disusun oleh adik-adik ya dengan tadi ya itu sudah saya share linknya ya jadi nanti ini kalau berdasarkan tahun 2020 Bu nanti saya coba kasih apa namanya contoh-contoh apa namanya ya proposalnya dan ini adalah yang lolos ya yang lolos kalau tema-tema farmasi itu disini ya ini 2011 topik tentang mengkudu mahkota dewa sirsak manggis hipertensi ya diabetes nah diabetes ini masih cukup tinggi Bu untuk nantinya menjadi updating topiknya kemudian ada internet laundry cuci sariah rosella nah ini yang paling tinggi awal-awal tahun 2011-2012 ya nah maka dari itu dari situ salah satu tipsnya ya Bapak Ibu dosen lakukan screening kira-kira yang topik yang menarik itu mana termasuk apa saran saya adalah melihatkan kebetulan untuk yang tahun 2021 ini semuanya dividiokan ya Bu ya semua orang bisa melihat secara langsung nah dari situ teman-teman termasuk nanti apabila teman-teman ingin melihat poster yang didanai ya itu ada di situ nah maka dari itu teman-teman sekalian PKM ini itu ditawarkan setiap tahun kemudian ditujukan bagi mahasiswa seterata satu tapi ada di sekolah vokasi bagi teman-teman yang berasal dari akademisi ya kemudian luarannya itu nantinya spesifik setiap program dan juga pelaksanaannya adalah 3-4 bulan ya nah sekarang ini nantinya diakhiri dengan PIMNAS atau Pekan Ilmiah Nasional nah kita tahu bahwa tujuannya ini ya diantaranya yang sekarang lagi menjadi isu atau topik hangat adalah terkait energi dan lingkungan ya kesehatan rekayasa genetika teknologi digital robotika begitu ya yang mana memang teman-teman sekalian ini adalah anak-anak milenial atau sumber daya manusia yang memiliki daya saing yang luar biasa maka dari itu Anda harus out of the box ya harus berpikir di luar kota ya setidak seperti biasanya tapi di sini teman-teman sekalian harus melihat aturan dan harus taat aturan karena di situ teman-teman sekalian harus melihat berapa jumlah lembarnya ya kemudian nantinya style dari hurufnya tata letak dari halamannya nah ini dikatakan bahwa apa namanya teman-teman ini harus tahu aturan dan taat termasuk kapan proposal tersebut disubmit ya atau kalau enggak di bagian pengesahnya itu tanda tangannya sesuai tidak dengan timeline waktu yang sudah diberikan selain kontennya ya harus kreatif dan inovatif ya dan kita tahu bahwa kita sebagai apa namanya bangsa Indonesia ya harus mampu juga konten-konten dari membangun kebenika tunggal ikaan secara intelektual ini juga tersirat di dalam seperti itu gitu ya teman-teman sekalian nah selanjutnya nah ini ini adalah konsep pelaksanaan yang kemarin jadi memang kita tahu bahwa era new normal atau adaptasi kebiasaan baru ini harus mengikuti protokol kesehatan yang sangat ketat ya kita tahu bahwa dengan apa namanya kalau yang periode sebelumnya itu adalah secara daring virtual tapi sekarang juga sudah ada yang luring ya dengan pembatasan ya atau blended katakanlah demikian dan di buku perdoman yang baru di tahun 2021 nanti Bapak Ibu bisa melihat poin-poinnya di sana untuk konsep pelaksanaannya seperti itu nah yang dimaksud dengan new normal itu apa jadi kita tahu bahwa dengan kebijakan yang kalau mungkin Bapak Ibu dosen atau mahasiswa yang dari luar Jogja masuk ke Jogja kalau kemarin menggunakan pesawat harus antigen kemudian dari aturan yang kemarin dibatalkan harus PCR yang di Jawa dan Bali sekarang kembali lagi ke antigen nah ini juga merupakan sebagai sebuah tatanan baru kehidupan yang kita tahu bahwa protokol kesehatan yang ketat ini masih menjadi apa namanya isu yang disebutkan dalam pelaksanaan PKM ini nah ini dia ini adalah intinya ya inti jadi kegiatan PKM yang tahun 2001 ya semoga nanti kalau memang tidak ada perubahan di tahun yang pendanaan yang akan datang Bapak Ibu harus melakukan mencermati kembali tapi insya Allah nanti kita bisa lihat bersama kira-kira ada perbedaan atau tidak nah yang disini yang tadi seperti yang saya sampaikan bahwa kita mengenal ada mulai dari kalau pengamatan berbasis IPTEC untuk mengungkap sesuatu yang baru itu masuk kategorinya yang riset ya kemudian kalau nantinya tadi produk IPTEC sebagai komunitas usaha mahasiswa nah itu ada di kirausahaan kemudian ada solusi ya solusi IPTEC itu bisa teknologi manajemen kemudian bagi mitra yang non-profit nah itu ada PKMPM kemudian ada yang PKMPI-nya adalah untuk apa untuk mitra yang profit baik itu bisa teknologi atau manajemen yang merupakan solusi IPTEC juga kemudian kita nanti mengenal ada PKMKC yang ini merupakan karya hasil konstruksi yang fungsional yang tadi saya sampaikan ya kemudian ada gagasan futuristik ya ini nantinya mengangkat isu tentang SDGs ya ada beberapa poin yang mana ini adalah isu-isu termasuk nasional ya misalnya sekarang kan banyak sekali mulai sudah tidak cinta dengan kebinekaan nah seperti itu nah itu nanti memang optinya adalah dalam bentuk video jadi nanti ini memang berbeda dengan yang lainnya jadi nanti sebisa mungkin permasalahan atau isu SDGs ini menjadi titik poinnya kemudian ada juga karya yang sudah dapat diproduksi masal yakni PKMKI oke dan tadi untuk yang suka menulis untuk yang suka menulis ini ada artikel ilmiah ya yang juga mungkin Bapak Ibu Dosen bisa mengarahkan kepada mahasiswanya kan setiap orang memiliki passion masing-masing ya ada yang oh saya lebih suka nih artikel ilmiah misalnya gitu ya nah itu bisa dimasukkan ke sini ataupun bahkan yang satunya adalah memuat ide yang berupa konsep perubahan di masa depan nah itu masuk ke dalam PKM GT seperti itu dan ini nantinya akan diberikan insentif kalau yang tadi adalah untuk yang pendanaan seperti yang saya ulas dan untuk topik per apa namanya per slot atau topiknya sudah saya share di Google Drive ya Bapak Ibu sekalian nah dari situ nantinya tahapan-tahapan yang teman-teman atau Bapak Ibu lalui ya tadi kita tahu bahwa mulai dari administratif ya kemudian nantinya ada tahapan kedua ada substansial kemudian nanti akan dilanjutkan dengan tahapan penentuan oke nah jadi nanti kita hari ini fokus dulu ya abekan dulu tentang apa namanya tadi passing grade ya ataupun bahkan penilai untuk rumus-rumusnya nah itu kita abekan dulu kita sekarang fokus pada bagaimana membuat proposal jadi kalau nanti Bapak Ibu ketemu slide ini atau di buku panduan ya ada bagaimana sih cara penilaiannya gitu nah ini nanti kita bahas setelah Bapak Ibu dinyatakan didanai gitu ya nah jadi sekarang fokus bagaimana membuat proposal ya yang bagus yang mana ini adalah harus saling mendukung baik itu dosennya mahasiswanya dan juga perguruan tingginya dengan apa dengan new normal tatanan kehidupan baru seperti yang menjadi ruhnya PKM ya yang mana memang saya berharap Bapak Ibu dosen kalau tadi masih apa kesulitan untuk memetakkan apa itu 17 SDGs ya 17 SDGs ini mulai dari tanpa kemiskinan tanpa kelaparan ya sampai bagaimana kita tahu bahwa pendidikan yang berkualitas ya nah ini nanti bisa disesuaikan dengan jurusan atau yang saat ini Bapak Ibu keilmuannya dimana seperti itu nah kemudian ini keprihatinan bangsa yang tadi saya sampaikan bahwa mulai dari korupsi narkoba ya radikalisme NKRI ya bahkan kemarin ada judul yang sangat bagus sekali ya itu sebenarnya juga masuk ke PIMNAS contoh bagaimana penanganan untuk ini ya masuk kategori sekarang kan di Jawa Timur banyak sekali jambret banyak sekali ini apa namanya maling gitu ya nah itu bagaimana sih caranya nah itu juga bisa dimasukkan ya menjadi ide yang luar biasa kalau disini ada radikalisme terorisme gitu ya bencana alam yang sekarang terjadi dan kita bisa ikut urun lembuk di dalamnya untuk teman-teman sekalian dan bahasa daerah ini kan orang-orang sudah mulai tergerus dengan bahasa-bahasa apa ya Korea apalagi ini luar biasa namaka dari itu nah ini adalah bagaimana kita untuk tidak melupakan daerah atau menjelaskan kepada anak-anak milenial ataupun bahkan generasi nanti setelah milenial yang tadi saya jelaskan itu ada generasi X, Z, Z kemudian nanti generasi alfa generasi alfa ini pasti setiap hari kalau anak-anak di Jakarta mereka belajarnya bahasa Inggris pengantarnya bahasa Inggris mereka akan lupa dengan bahasa daerahnya kemudian satwa liar konservasinya nah ini juga menjadi salah satu ruang lingkup untuk prihatinan bangsa yang bisa kita masukkan juga seperti itu oke ada pertanyaan kalau ada nanti bisa kita sharingkan saya masih saya masih punya waktu berapa menit lagi Bu moderator 10 menit lagi berapa 10 menitan lagi pak materinya baik nah ini ya karena teman-teman sekalian ada di sekolah vokasi ya sama ini mungkin di bagian penjelasan umum ya itu ada ya untuk teman-teman nantinya tahapan-tahapannya ya bisa dilihat sama dengan slide yang saya tampilkan begitu jadi masing-masing PKM ini memiliki ciri khas aturan yang berbeda jadi harus dicermati ya dengan pedoman baru berisi syarat-syarat dan aturan dan ketentuan pulisan proposal yang diterbitkan oleh institusi pemberi dana seperti itu oke nanti kalau yang terkait slide ini ya penilaian ini nanti bisa diabekan yang penting sekarang adalah bagaimana membuat proposal sesuai dengan panduan nah itu itu yang terpenting contohnya case-case nya apa yang terjadi ini contohnya bentar ya ya kan sudah terlihat di layar sudah Pak sudah Pak nah ini Bapak Ibu nah ini yang perlu kita ketahui bahwa luaran-luarannya apa saja nanti tolong dilihat ya setelah kita membuat proposalnya kita juga harus memikirkan nanti luaran saya harus sesuai dengan yang tertulis di dalam proposal atau tidak ya karena itu cukup penting jadi kita tahu bahwa ini adalah jenis-jenisnya ya mana yang memang mendapatkan pendanaan tapi mana yang mendapatkan insentif seperti yang tadi saya sudah jelaskan kemudian ini adalah untuk yang kriteria PKM ya yang pendidikan S1 tolong nanti dilihat untuk yang fokasinya ya jadi ini adalah ini kegiatannya apa saja ya kalau di dalamnya harus ada untuk riset dia beri tadi pengawasan mendalam kalau GFK ada isu SDGs ada isu nasional gitu ya nah kemudian ada lagi nah ini Bapak Ibu sudah terlihat di layar yang mana contoh misalnya di sini adalah untuk ini adalah slide yang diberikan oleh Profesor Ahmad Fauzi ini di sini Anda bisa lihat ya untuk case-case ini adalah isi utama proposal daftar isi dan halaman intinya seperti itu jadi itu adalah ada tanda yang disilang kalau dulu kan teman-teman harus mencari ini ya dan bahkan kemarin saya masih menjumpai beberapa yang masih memunculkan ini sudah terlihat slide-nya yang ada tanda silang ini nah ini juga penting ya karena kalau saya lihat misalnya saya sedang menilai tiba-tiba ada ini berarti tidak dilanjutkan lagi itu contohnya kemudian nanti ketika teman-teman sekalian tidak ada tanda tangannya nah ini perlu dicek kalau saran saya mending tanda tangan yang basah saja kemudian disken dan ditempel itu paling aman ya kemudian nanti tolong dilakukan harus apa namanya harus teliti harus cermat seperti yang tadi saya sampaikan di awal bahwa nah ini ya spasinya kemudian juga masih sering saya temukan beberapa itu tanpa nomor halaman ketika tidak ada nomor halaman ya tidak dilanjutkan untuk penilaiannya nah maka dari itu administratif ini sangat penting ya Bapak Ibu kemudian nanti dalam membuat ringkasan ya ini juga perlu diperhatikan maksimal jumlahnya begitu ya kemudian juga nanti apakah perlu adanya keyword atau kata kunci dan jumlahnya beberapa kata nanti tolong dilihat lagi kemudian ini kesalahan dalam penulisan biaya misalnya di bab 4 teman-teman menuliskannya 12 juta tapi ternyata ya di bagian biaya kegiatan totalnya itu 12 juta 500 misalnya gitu ya nah ini seringkali tidak match nah maka dari itu ini perlu hati-hati jadi maka dari itu kita lakukan screening awal dulu Bapak Ibu dosen ya jadi dipilih yang memenuhi persyaratan secara administratif ya termasuk juga judulnya begitu apakah sesuai atau tidak seperti dengan persyaratan yang ditentukan dalam setiap skema seperti itu nah ini apabila salah jumlah halaman wah ini juga sama-sangat fatal sekali ya nah maka dari itu silahkan dilihat berapa jumlahnya misalnya termasuk untuk artikel ilmiah yang tadi di slide itu ada ketentuannya nah itu juga harus diikuti ya oh ini ide saya bagus sekali ini harus saya tuangkan tidak tidak cukup untuk hanya 12 lembar harus 20 lembar oke dalamnya bagus tapi tidak mengikuti administratif ya mohon maaf tidak bisa dilanjutkan seperti itu jadi teman-teman sekalian tolong ya termasuk tadi waktunya jangan melebihi ya penomoran lokasinya bahkan kalau saya sampai style halamannya apakah Arial ataukah Times New Roman ini juga saya lihat gitu ya jadi nanti tolong dicek lagi Bapak Ibu kadangkan penomorannya udah bener nih tapi ternyata style hurufnya masih Arial gitu iya nggak nah ini juga tolong diperhatikan karena ada juga Dewan Juri yang sangat detail melihat bahkan penulisannya itu untuk halaman saja style hurufnya dilihat gitu ya tolong nama jangan disingkat spasinya diikuti ya kalau yang tahun ini adalah apa namanya ya misalnya ini contoh spasi yang tidak 1.15 gitu ya ini contohnya kemudian style atau jenis hurufnya nah ini harus hati-hati juga bahkan kalau sering juga membuat adanya skema tapi skema itu hasil capture dan yang paling fatal lagi capture-nya itu tidak Times New Roman ngerti nggak ya nggak nah maka dari itu juga harus hati-hati ya karena memang ada Dewan untuk reviewer yang memang detail sampai itu jadi tolong diikuti sekali lagi spasinya tadi ya dan itu untuk sedikit insight terkait PKM untuk tahun 2021 dan silahkan nanti bisa dipersiapkan tapi saya memberikan tipsnya adalah tolong untuk ininya apa namanya ya fokus ke proposalnya dulu ya nanti baru ke yang lain seperti itu oke mungkin itu sedikit pengantar yang nanti bisa teman-teman bisa kembangkan kalau ada pertanyaan bagi yang ingin bertanya secara langsung monggo tapi bagi yang ingin menuliskan di kolom chat juga diperbolehkan seperti itu oke saya kembalikan lagi kepada moderator saya persilahkan terima kasih terima kasih terima kasih kepada Bapak dokter apotek kerutwi jabi sarjana formasi magister sains atas penyampaian materinya untuk selanjutnya kepada teman-teman mahasiswa akan masuk ke sesi penerjaan dan juga diskusi untuk pertama akan saya batasi tiga penanyaan lebih dahulu monggo bisa raise hand atau mau menulis di kolom chat chat juga bisa mau langsung dijawab atau dikumpulkan dulu Pak pertanyaannya monggo langsung saja enggak apa-apa Ibu moderator teman-teman oke disini ada enggak yang ini Bu apa namanya yang dulunya sudah pernah didanai kan pasti nanti akan bisa mengajak adik-adik tingkatnya begitu Bu untuk apa namanya belajar untuk membuat proposalnya Ibu dulu pernah Pak itu angkatan saya sekali Pak riset penelitian oh gitu wah tentang apa topiknya dulu pernah sih Pak tapi satu 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 proposal di bidang riset oke ini saya tunjukkan dulu ya sebagai penyemangat teman-teman yang kemarin poster-poster yang didanai ya saya tunjukkan oke kelihatan ini yang kemarin saya foto ini contohnya ini hal yang simple ini ada penambahan logam campuran diklorofil ya dari daun apa namanya bayam dan juga apa namanya bunga mawar merah kemudian ada juga nah ini ini PKMK ini kelihatan Bu bikin indomie halo ya Pak nah ini kan jadi ini coba dari stylenya saja itu udah beda ya kan kita kan kalau bikin ini ilmiah kalau apalagi kalau saya dengan ibu atau teman-teman yang ada di farmasi ini kan lebih cenderung oke nih riset gue paling keren riset saya paling bagus tapi ingat ketika tampilannya gitu orang ah biasa aja jadi kita harus juga menggunakan sudut pandang dari orang lain gitu ya nah ini contoh lagi nah ini bagus nih warnanya coba kapsul mikrosfer ekstrak licorice ya sebagai sediaan extended release untuk kanker payudara ya nah ini adalah masih yang masuk ke PIMNAS 34 kemarin ini beberapa contoh nah kemudian ini ini adalah RE ya riset eksakta juga ini kebetulan mahasiswa dari Universitas Negeri Malang ya yang ini juga masuk dalam juara PERA ya kemarin jadi kelihatan kan Bu jadi disini topiknya adalah tentang bagaimana katalisator pembuatan biodiesel berarti biodiesel ya itu pasti ada kaitannya dengan apa BBM ya enggak nah ini didesain gitu jadi dari posternya sudah menggambarkan akan hal tersebut nah ini contoh yang PKMK ya kan nah ini Senncare Senn tool natural skin care ya kan nah ini teman-teman sekalian sangat prospek untuk di bidang ini tinggal bagaimana nanti usaha ya usahaan tersebut jangan fokus terhadap profit terlebih dahulu tapi bagaimana teman-teman bisa memasukkan kreativitas kemudian yang kedua adalah teknologi seperti contoh ini kan bagaimana local wisdom ya dari limbah kulit sentul ya yang mungkin tidak jarang digunakan tapi dengan adanya apa collecting data yang bagus sehingga mendukung jadi kalau ini memang sudah ini adalah yang sudah dilakukan riset tinggal bagaimana apa namanya menjualnya dalam tanda kutip ya ini sudah kita tidak bicara lagi tentang riset lagi tapi sudah bagaimana di sini mulai dari proses produksi kemudian apa segmentasi targetnya ya kemudian strategi pemasarannya kita tahu bahwa kita bisa pakai secara online offline kemudian analisis keuangannya dan roadmap bisnis kedepannya seperti apa jadi teman-teman sekalian saran saya tadi itu kemarin untuk kriteria-kriteria skema-skema semuanya masuk timnas itu semua bisa diakses melalui youtube saran saya nonton itu dulu biar kalau kira-kira apa ya gitu nah nanti tinggal yang bapak ibu dosen memberikan wadah bahwa oke mata kuliah untuk metodologi wajib luarannya adalah berupa proposal PKM termasukkan pasti ada tuh mata kuliah kewirausahaan dapat mata kuliah kewirausahaan gak bu di ini di sini adek-adek ada nah itu juga tinggal ibu lihat di buku panduannya ya terus kemudian diingat ini adek-adek untuk penulisannya seperti sama aja dengan PKM bu nah terus kemudian nanti antarangkatan boleh atau kalau enggak gak apa-apa misalnya dalam satu angkatan dalam satu kelompok begitu nah kemudian ibu cara penilaiannya bapak ibu dosen melihat ya panduan yang ada di bagian belakang ya rubriknya kalau kalau mungkin bahasa kita kan sering mendengar istilah rubrik nah itu belakangnya itu ada rubrik nah rubrik itu poin-poinnya berapa itu ada semua jadi nanti silahkan bisa dicek di sana ini beberapa poster yang kemarin nah ini kan RE banget gitu ini enggak masuk seperti itu nah coba kalau ini ini masuk kategori yang masuk ini kan dalam membuat posternya bawahnya langsung ada ikan hiunya kayak titaniknya nah ini apa bagaimana adalah pemisahan tumpahan minyak di laut ya kan nah ini ini contoh beberapa ide dan nanti bapak ibu bisa meminta kepada mahasiswanya untuk melihat rekaman yang ada halo terdengar ya oke monggo silahkan ada yang mau menyampaikan secara langsung halo teman-teman ini ada di kolom chat Pak atas nama Mbak Tri Meriana Mbak Tri Mbak Tri kolom chat oke 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 baik kiat-kiat selain administratif untuk dapat menjadi ide efektif ya dan mencapai PKM agar lolos diterima rencananya saya ingin membuat PKMK nah oke nah kita lihat ya disini adik-adik sekalian di bagian bawah itu ada bahan ya Mbak Tri Meriana terkait PKMK berarti kita memang pertama harus mengikuti aturannya terlebih dahulu Mbak yang pertama yang bisa kita lakukan memang mungkin nanti ini kita tidak hanya satu kali pertemuan saja ya nanti kita bisa lakukan beberapa kali pertemuan yang mana nantinya bisa saya lihat proposal-proposal tersebut nanti bisa dikirim ke saya nanti saya coba bantu untuk melakukan penilaian atau melihatnya begitu disini teman-teman untuk yang PKMK bisa dilihat di slide kedua nanti saya akan berikan ya yang GFK yang suka punya ide-ide apa namanya luar biasa saya bisa masuk ke sana nanti oke oke sebentar berarti yang G1 terima kasih nah begini teman-teman sekalian ya nanti ketika teman-teman sama ya sistemnya tolong dilakukan pengecekan kembali dan juga Bapak Ibu sistemnya dalam proses pengajuan begitu dimana kita tahu bahwa untuk buku panduan PKMK ini menjawab pertanyaan yang tadi ya itu bisa dilihat di buku 3 nah di buku 3 itu nanti kita akan melihat produk IPTEC sebagai komoditas usaha mahasiswa nah nanti ini bisa disebutkan di sini kriteria keilmuannya tidak terikat bidang ilmu jadi misalnya kalau Mbak Metri tadi menyatakan pengen usaha bikin apa misalnya saya pengen bikin casing handphone yang mana ada aroma terapi agar orang tenang nah gitu misalnya nah itu nggak apa-apa nggak harus dengan sebidang ilmunya begitu ya nah tapi nanti tolong dilihat luarannya apa oh luarannya ada kemajuan dan seterusnya nah kemudian untuk PKMK sendiri ya sebentar nah ini ya tolong nanti dilihat biasanya kan ada tuh yang suka bikin akronim nah itu mulai dari sekarang tolong jangan dibiasakan lagi misalnya apa-apa dibikin botol misalnya gitu ya disitu misalnya bahan obat tolak apa namanya oksigen yang lama misalnya gitu ya nah itu istilah-istilah akronimnya tolong mulai dihindari ya teman-teman ya jadi kalau itu malah justru sekarang oleh Dewan Juri itu di apa namanya dinyatakan nggak bagus jadi dibuat yang orisinil ya sesuai dengan judul dan isinya diupayakan untuk bisa menggambarkan ya di sana jadi nantinya teman-teman sekalian itu harus membuat tadi menyusun mengunggah di simbel mawa kalau sistemnya begitu biasanya kami menyebutkan terus kemudian apa namanya untuk yang PKMK ya tadi dinyatakan bahwa memang harus apa namanya implementasi dari yang sudah ada ya IPTEC yang sudah ada termasuk kalau nantinya di kewirausahaan sudah terlihat di slide-nya halo ya Pak sudah oke nah ini ya jadi alur produknya itu ya kira-kira kebutuhan keinginan pasar itu ada atau tidak ya nah kemudian kan di tempat Bapak Ibu sekalian ini kan punya semacam tesis atau laporan PKL ya nggak dan itu kan biasanya terbukukan atau hanya sampai di perpustakaan nah itu bisa diimplementasikan ke dalam produk nah itu kuncinya jadi nantinya dari situ ya akan bisa diproduksi menjadi suatu barang jasa ataupun bahkan informasi seperti itu kemudian nanti dari sana kualitas Sinteknya akan terlihat apabila dikaitkan dengan BEP ya kemudian nantinya marketnya itu nanti dijual secara konvensional ya dengan membuat adanya store atau misalnya secara virtual begitu nah tapi ingat ya tidak menjadi kompetitor usaha sejenis di masyarakat modifikasi boleh tapi jangan sampai menjadi kompetitor biasanya kalau kita Dewan Juri itu kita cari mbak judulnya kita search gitu oh udah sama nanti caranya gitu ya teman-teman kalau bikin judul langsung cari di search engine Google oh ternyata ada muncul sama yaudah dilakukan modifikasi lagi jangan sampai muncul di sana saran saya seperti itu ya maka dari itu di perpustakaan itu kan banyak tuh ide-idenya nah maka dari situ nanti akan bisa kita sajikan ya contohnya kalau kita tidak hanya dalam bentuk produk kesehatan misalnya novel nah itu juga sama ataupun bahkan misalnya aplikasi ya gojek grab dan sebagainya tapi kita kan harus ini tadi ya harus bisa menggandeng orang-orang yang mana memiliki background ilmu tersebut jadi tidak hanya dalam bentuk barang tapi jasa juga boleh so kewirausahaan ini adalah kreativitas untuk apa? menghimpun inovasi knowledge IPTEC leadership kemudian visi guna menghasilkan produk yang berkualitas dan memiliki nilai ekonomi dan juga daya saing yang tinggi seperti itu oke dan nanti luarannya ya kalau teman-teman bisa lihat di sini bahwa ruang lingkung PKMK ini adalah tadi ya mendasari lahirnya komoditas usaha baru yang unikless ya kemudian merupakan jilmaan penguasaan IPTEC oleh tim mahasiswa jadi mahasiswa ini kan sudah punya IPTEC nah tinggal diwujudkan dalam bentuk usaha gitu ya luarannya apa nanti kalau teman-teman persiapkan ini ada apa laporan kemajuan laporan akhir ada artikel ilmiah dan produknya oke mungkin itu bisa menjawab nah ini beberapa contoh ya PKMK seperti itu nah ini beberapa contohnya ya yang nanti tolong diadministratif tolong dilihat lagi mulai dari nomor halaman apakah di kanan bawah kemudian kanan atas ya Arab atau Romawi maksimumnya 10 dari pendahuluan begitu sampai akhir bab 4 ya kemudian atau sampai akhir bab 5 jika ada daftar pustaka kemudian lintas angkatan ini dianjurkan tapi atau kadang dibaca sebagai diwajibkan oleh para reviewer tapi ini tidak menjadi patokan utama ya tolong nanti dicek lagi teman-teman sekalian apabila ingin membuat tadi kalau ini mbak kalau PKMK tipsnya gimana awali dengan mindset bahwa Anda akan berbisnis bukan untuk membantu masyarakat ya kemudian yang kedua bermimpilah untuk jadi pengusaha ya kemudian bisnis yang diimpikan itu akan berlanjut bukan berhenti hanya masa PKM saja tapi bayangkan teman-teman ini sedang mengajukan permohonan yang akan direncanakan ke penyandang dana misalnya bank kemudian perlu meyakinkan ya apa namanya bahwa peluang pasarnya itu bagus cash flow tinggal Anda buat lima tahun ke depan ya bantuan dana apabila ada ya sebagai starter usaha jadi disini disini simbel mawa atau sekarang ada namanya pusat prestasi nasional ya itu adalah sebagai penyandang dananya ya bahwa ini adalah hembaga penyandang dana dan Anda harus mempertanggungjawabkan melalui apa melalui laporan gitu ya jadi teman-teman ketika nanti sudah didanai juga harus bertanggungjawab dalam proses apa pembelanjaannya seperti itu oke mungkin itu untuk PKMK semoga terjawab ya bagaimana untuk jawabannya apakah mau dikonfirmasi monggo dipersilahkan untuk Mbak Tri Meriana sudah cukup jelas Mbak Meriana sudah Bapak terima kasih oke semangat ya ditunggu untuk Mbak Meriana membuat kemarin itu ada mahasiswa statistik Mbak bimbingan saya itu malah bikin toner dari salah itu sampai tahapan memang didanai saja ya tidak masuk sampai pada tahapan PIMNAS nah tapi ini kan luar biasa ini anak statistik yang ketemunya data bukan anak farmasi tapi dia bikin toner dari salah ini kan contoh yang luar biasa itu beberapa yang saya temui di lapangan ya ada lagi monggo bu moderator sepertinya sudah cukup tapi sebelumnya ini dulu mau tanya berarti kan kalau misalkan proposal misalkan sudah menemukan idenya ini Pak berarti tetap yang paling berpengaruh dari awal yang dilihat itu di bagian administrasi ya Pak terutama penuh betul Bu jadi misalnya kalau mahasiswanya margin kanan margin kirinya enggak sesuai kita langsung coret seperti itu meskipun idenya sangat berbeda bagus enggak saya tunjukkan saya tunjukkan contoh-contoh yang langsung dicoret itu meskipun dari ITB mau dari ITB mau dari UI ketika memang tidak memenuhi persyaratan ya enggak kita ini kan Bu terima kasih jadi nanti Bapak Ibu akan saya berikan ini ya nanti silahkan bisa digunakan untuk sebagai checklist jadi misalnya ketentuan umum diawali dengan apa daftar isi nanti maksimum katanya berapa nanti Bapak Ibu dosen bisa melakukan checklist seperti yang saya berikan ini nah ini nanti Bapak Ibu bisa melakukan pembobotan seakan-akan Bapak Ibu adalah sebagai reviewer begitu ya kemudian saya mau nyontrol ini ya halamannya belum ada gitu ya ini masih apa masih areal ya enggak nah itu juga diperhatikan apakah di atas atau di bawah begitu jadi semuanya nanti akan dilakukan pengecekan jadi kalau saran saya itu adalah di awal ya di awal kita cek semua gitu kalau memang dia tidak memilih persyaratan ya langsung kita coret kita tidak akan melihat pada tahapan selanjutnya ini nanti checklist administratifnya nanti saya berikan Bu kalau memang berkenan monggo nah ini ini Bu ini sudah ada kayak gini saya lihat ini saja itu langsung saya coret Bu saya enggak peduli isinya apa gitu ya dan hampir semuanya seperti itu ya kan Bu ini kan kelihatan ini sudah salah ini kan sudah areal ini sudah areal coba kita lihat lagi nah jadi pertama tolong teman-teman nah ini ini ada gambar nah kalau kita membuat suatu gambar begini tolong inti SPOK-nya harus jelas jadi ketika kita lihat gambar itu orang sudah tahu bahwa ini adalah peta wilayah SMP IT Adzkiya Padang nah sumbernya jangan lupa nah tapi penulisannya ini sudah bukan pakai Times New Roman ya sudah Bu ini lewat Bu kayak gitu kita enggak perlu harus lihat dalamnya bagus banget gitu enggak ya kita buka lagi Bu nah ini itu kan nah yang tadi saya katakan istilah-istilah akronim itu mulai hati-hati misalnya disini kan ada nih apa namanya jumlah uang yang diajukan nanti akan saya cek biasanya termasuk apa pustaka pustaka saya hitung 1, 2, 3, 4 oke akan saya cari tahu di dalamnya ada berapa nah itu sangat gampang Bu untuk ngecek nanti saya tidak perlu untuk tahapan selanjutnya itu teman-teman karena apa yang diperiksa itu apa ratusan ribu ya ratusan ribu proposal jadi enggak mungkin akan dilihat jadi dengan cara kita melihat pada bagian administratifnya wah itu langsung bisa terlihat betul gitu ya seperti itu itu Bu jadi nanti mohon untuk adik-adik sekalian dalam proses pembuatan ya proposal administratifnya dulu itu yang perlu atau yang penting untuk ditekankan seperti itu oke monggo Bu saya kembalikan lagi terima kasih kepada Bapak Dokter Apotekologi Caklip Sarjana Farmasina Sarosayan tadi mewakilkan panitia PKM Pak pertanyaannya kenapa tadi pertanyaannya mewakilkan panitia PKM kemarin penasaran sebenarnya lihat pertama kalau kita kirim proposal itu apa kan soalnya Pak Alucu juga sebagai reviewer PKM yang salah satunya iya betul jadi ini PR juga buat dosen juga ya Pak ya dosen juga mahasiswa dalam menyusun proposal terutama tata tulisnya ya Pak ya tadi betul jadi kalau kalau pertama kali dilihat itu sudah tidak sesuai margin kanan kiri dan semuanya ya sudah langsung kita enggak kita lanjutkan Bu seperti itu ya terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Bapak Dokter Apotekon di Perjana Farmasi Master of Science yang telah menyampaikan materi dan juga telah membersamai kita di diskusi dan tanya jawab untuk sesi diskusi dan tanya jawab sudah saya terima kasih tapi sebelum kita berhenti ke acara selanjutnya Pak saya mohon izin kepada Bapak Ludvi untuk foto bersama Pak siap kepada teman-teman mahasiswa untuk stay on cam ya langsung langsung pada muncul ini Pak kalau foto bareng langsung pada muncul ya oh gitu nanti saat mengumpulkan ini juga harus segera muncul ya adik-adik ya jadi jangan sampai kita hanya nonton berakor saja tapi kita juga harus memunculkan karya ya seperti itu ya jadi kalau saya punya dua adik perempuan saya itu apa kalau IPKnya nggak 3,5 di atas 3,5 itu nggak akan saya kasih uang bulanan atau misalnya kalau karena saya muslim ya kalau mereka nggak ke masjid gitu nah itu dipotong seminggu itu kalau nggak on time nah seperti itu jadi memang kadang kita harus punishment kayak zaman kecil gitu ya Bu Moderator kalau kita puasa sehari kita akan dapat uang tambahan kayak gitu jadi memang untuk adik-adik ini memang kadang masih diperlukan adanya reward sepacau itu ya siap Pak Lutfi siap mas operator sudah siap oke silahkan teman-teman 1,2,3 lagi Pak sekali lagi Pak 1,2,3 oke Pak Lutfi sekali lagi terima kasih sudah sharing ilmunya yang sangat bermanfaat ini jujur PKM sambil dapat hiburan teman-teman tadi dibicarakan passion terus apa lagi saya merasa seru Pak saya pengen jadi mahasiswa lagi kalau boleh oh gitu luar biasa sebelumnya akan saya bagikan Pak dari Panitia untuk membagikan sertifikat kepada Bapak Lutfi selaku narasumber kita pada pagi hari ini ya ya Terima kasih. 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 Terima kasih.